Terima kasih telah menonton Faryah. Halo Faryah. Halo Fary. Dimana? Boleh sih, lagi di kampus sih. Lagi dimana? Sini dong, samperin gue. Gimana sih? Nih pokoknya, kalo dari kampus, dari Mampang, lo lurus aja. Belok kini, belok kiri, belok kanan. Lurus aja, nemu perempatan, belok kanan. Udah, udah, udah. Gue kesana deh. Oke, kesini ya. Ditunggu. Yoi. Aduh. Aduh. Jauh banget ya, Ser. Gue sekarang magang di Museum Bank Indonesia. Nih, lihat. Aduh, arsitekturnya bagus banget kan. Udah pernah belum disini? Pernah sih, ini kan di jaman Belanda bangunannya. Udah lama ya? Banyak emas-emas juga disini. Mas-emas apa? Mas-emas Jawa? Bukan, mas beneran. Yuk. Lu mau ngajarin gue mas-emas Jawa? Mas-emas Jawa? Aduh. 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 Mas-emas Jawa. Ini emas apa namanya biasanya? Ini namanya mas Batangan, tapi dia museum ini namanya dia cetak sendiri. Itu dipamerin disini. Oh. Ngomong-ngomong cerita emas, itu ada cerita yang menarik banget di Indonesia. Jadi zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih ada. Namanya cerita harta karun Mas Soekarno. Mas Soekarno? Iya, betul. Jadi Soekarno itu kan tokoh besar ya, Sel. Dia punya daya tarik secara sendiri. Apapun tentang Soekarno itu, selalu ada dan menarik dibahas banyak orang. Kayak misalkan dari sisi mistik, Soekarno itu dulu dianggap mistik. Orang sakit bukan pergi ke dokter, dia perginya ke Soekarno. Jadi dia bawa air, didoain sama Soekarno, orang itu sembuh. Oh, kayak zaman-zaman ponari ya? Iya. Terus dari sisi ekonomi, itu cerita tentang harta karun Soekarno. Konon katanya Soekarno itu punya 57 ribu ton emas. Terus juga dia mewarisi kekayaan dari kerajaan Mataram Islam. 57 ribu ton emas? Iya. Kita satu ton aja gak ngebayangin ya. Bentar, ini aja kayaknya ini kaya sih. 57 ribu ton emasnya kayaknya kita bisa beli sedunia-dunia. Iya, kita kalau beli satu batang ini aja kayaknya udah kaya. Apalagi 57 ribu ton emas batangan. Emas batangan. Itu di Bang Suis ya? Iya di Bang Suis. Oh kenapa sih bisa awalnya muncul gitu kan? Kan emang dari awal dikaitkan dengan hal-hal mistis ya. Begitu ya katanya bisa nyembuhin orang sakit. Orang kalau udah perlu apa-apa langsungnya ke Soekarno. Tapi apa hubungannya dengan emas ini? Kenapa bisa ada si emas Soekarno ini, Fari? Jadi ceritanya, salah satu awal mulanya itu di tahun 2000-an justru. Tahun 2000-an ada satu, entahlah siapa yang memulai gitu kan. Ada satu cerita di internet bahwa Soekarno itu punya 57 ribu ton emas yang diberikan ke Amerika Serikat. Ada satu perjanjian namanya The Green Hilton Agreement. Tahun 63 antara Coarno sama John F. Kennedy yang mati ditembak itu. Nah dia dalam surat itu tuh diketahui tuh ada tulisan nih bahwa Soekarno ngasih emas punya dia 57 ribu itu ke Amerika Serikat. Nanti Amerika Serikat bakal ganti ke Indonesia jadi punya utang dong kita gitu. Nah dari situlah dengan kondisi kita yang gak punya uang gitu segala macem. Rakyat akhirnya jadi nyari gitu loh. Mas Soekarno gitu. Bahkan dia juga tariknya tadi yang udah gue jelasin. Kalau misalkan dia mewarisi harta kekayaan dari Mataram Islam. Jadi jaman kerajaan dulu tuh, sebelum jaman VOC, jaman jajahan dia mewarisi kekayaan itu. Katanya begitu. Berarti desas-desus awalnya itu memang sudah lama ya? Sudah lama banget ya. Sudah lama banget ya Fary ya? Lama banget. Kenapa akhirnya itu bisa dikatakan misteri gitu? Apakah itu belum valid atau seperti apa sih Fary? Itu belum valid karena memang fakta sejarahnya berbeda gitu. Fakta sejarahnya berbeda. Kalau yang dari gue pelajarin di sekolah gitu. Dari berbagai sumber yang udah dijelasin. Coba sumber yang udah dibuat. Itu bahwa kehidupan Soekarno itu emang sederhana. Gimana caranya dia punya uang duit atau emas 57 ribu ton itu. Kalau misalkan dia itu sehari-harinya hidup sederhana. Kita tahu Soekarno bahkan nih udah pernah cerita ke jurnalis Amerika Serikat namanya Cindy Adams. Jadi Soekarno cerita kalau misalkan dia itu emang hidupnya gak punya rumah. Jadi setelah berdeka Soekarno itu tinggal di istana. Istana Bogor, Istana Negara. Makanya Megawati itu sering ada cerita. Megawati itu anaknya ya. Megawati Soekarno itu sering ada cerita kalau misalkan dia itu TK di istana. Terus mainnya di istana sama temen-temennya. Karena emang dia gak punya rumah pribadi. Terus juga Soekarno gajinya sebagai presiden itu kecil banget. Cuman 220 dolar. Yang mana saat itu ukuran pemimpin negara itu kecil banget gitu loh. Dari situ pun cerita-cerita kesegerhanaan atau cerita-cerita Soekarno gak punya uang itu terus ada. Bahkan di suatu waktu Soekarno itu gak bisa beli piyama baju tidur. Jadi baju tidur itu... Setelah gak pakai baju? Gak, dia pakai baju tidur. Tapi udah compang-camping, udah bolong, udah segala macem, udah robek. Terus pernah juga ada rakyat yang mau ngasih patungan buat beli rumah. Tapi akhirnya gak jadi Soekarno gak mau gitu. Bahkan ada satu anak Soekarno namanya Guntur. Guntur itu pernah cerita di salah satu media lah. Dia pernah cerita kalau misalkan bapaknya emang gak punya uang. Logam-logam perhiasan gak ada emas apalagi dia gak punya uang gitu. Bagaimana mungkin bisa orang dia punya uang tapi dia punya harta 57 ribu ton emas gitu. Terus juga ada satu sejarawan yang emang dia mengkritisi mitos atau dongeng ini gitu ya. Dia sejarawan ini bilang namanya sejarawan Ong Hockham. Dia ini bilang kalau misalkan Soekarno punya harta sebegitu banyak. Atau dia mau ada sih harta kekayaan kerajaan Islam. Atau emas-emas ini semua ya. Anggaplah dia punya emas ini semua. Hidupnya pasti sejahtera. Iya sih betul. Bahkan kan ada kemarin-kemarin banget baru beritanya. Soekarno itu hak-haknya dipulihkan. Jadi setelah dia lengser tahun 65 ya, 66. Soekarno itu gak dapet pensiun dari negara. Karena satu dan lain hal lah urusan politik segala macem. Jadi selama lengser sampai 2024 itu atau 59 tahun Soekarno itu gak dapet dan baru dapet pensiun itu kemarin. Jadi emang hidupnya kalau anak-anaknya emang kita sengsara nih setelah lengser. Gimana mau punya 57 ribu ton emas. Gimana mau punya harta sebanyak itu. Kalau misalkan sehari-hari sengsara. Begitu. Tapi akhirnya ada desas-desas dan gosip itu 57 ribu ton emas batangan. Siapa yang mau mantik duluan? Apakah ada salah satu bukti atau seperti apa sih Fahri akhirnya kayak wah kayaknya Soekarno punya emas nih gitu. Ada gak satu hal atau satu bukti atau barang gitu sampai akhirnya gosip itu tuh terjadi gitu. Tersebar di kalangan masyarakat. Pemantik yang paling utamanya adalah cerita ya. Jadi tahun 2000-an tadi ada cerita dari internet. Tentang harta karun Soekarno yang di dalam Hilton Agreement Memory itu. Dia punya 57 ribu ton terus diproduksi lah sama ada buku ya satu buku. Gue lupa bukunya apa. Pokoknya di tahun 2000-an itu ada suatu buku yang dia pakai dokumen apa gak tahu. Dia menceritakan kalau misalkan Soekarno itu punya duit 57 ribu emas tahun emas itu gitu loh. Di Bank Swiss itu. Di Bank Swiss. Di Bank Swiss. Jadi awalnya memang dari si agreement itu ya. Iya. Ada agreement apa nih Soekarno dengan Bank Swiss. Mungkin sudah sesuai bermulai dari situ. Nah itu ya. Wah tertarik banget sih. Eh kita sambil tur aja kali musibah mumpung saya lagi magang. Let's go. Oke kan lu tahu juga ya. Iya. Iya. Nah ini namanya Selasar Museum Bank Indonesia Fari. Bagus ya tempatnya share. Bagus dong. Makanya magangnya disini dong. Betah dong disini. Iya. Nah kalau kita misalnya ngomongin lanjut tadi lagi ya. Ngomongin soal si Harta Karun. Mitos Harta Karun 57 ribu ton Soekarno. Ribu ton emas Soekarno. Berarti itu kan udah tersebar di masyarakat ya. Iya. Banyak masyarakat yang percaya seperti itu. Anggaplah seperti itu. Apalagi orang-orang yang hidup sejaman dengan Soekarno itu loh. Yang ya maaf maaf aja yang udah lansia gitu. Mereka pasti percaya itu. Itu kan namanya Harta Karun pasti menjadi teka teki. Ada gak sih yang nyari si Harta Karun itu Fari? Sebenarnya banyak yang pengen nyari. Apalagi kan emas gitu. Lu kalau misalkan nih. Tadi kan kita habis liat emas. Lu misalkan mau gua kasih emas itu batang mau gak? Mau. Nah apalagi itu 57 ribu ton itu. Pada akhirnya dengan kesaktian yang Soekarno seperti itu. Dia punya daya tarik besar gitu kan. Orang-orang tuh udah nyari. Tapi sampai akhirnya tuh emang gak ketemu gitu loh. Nah di titik inilah terjadi apa. Jadi alat-alat untuk menipuan. Kayak misalkan ada orang. Misalkan lu nih pengen nyari emas Soekarno ke gua. Tengah tolong ke gua. Nanti gua pura-pura nih. Lu kalau misalkan mau dapet emas Soekarno. Lu harus bayar lu sekian, 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 sekian. Uang udah didapet tapi duitnya itu di prank lah. Masnya gak dapet. Itu pernah kejadian juga di Indonesia sama di luar negeri. Jadi dulu itu tahun 2008 ada satu warga negara Selandia baru. Yaitu ngaku anak Soekarno. Kan kita tahu ya anak Soekarno kan Megawati, Guntur, Guru, Rahmawati dan lain sebagainya kan. Nah si bule ini ngaku anak Soekarno. Yang ngaku anak Soekarno dia bilang nih ke orang-orang yang udah lansia di Australia di Selandia baru. Kayaknya gua tuh punya, ini loh, punya apa, tahu rahasia emas Soekarno nih. Ya. Lu mau gak dapet kebagian harta karena Soekarno, tapi saat itu lu ngirim duit dulu ke gua. Kata si bule itu. Akhirnya udah lah karena, kan tadi targetnya kan lansia-lansia ya. Karena emang dia yang udah ngeliat Soekarno seperti apa, akhirnya ngirim lah duit itu kan. Ternyata duit udah dikirim, ternyata emang bohong, gak pernah ada gitu katakan Soekarno. Bahkan kalau gak salah, Puan Maharani itu sempat bilang, kalau misalkan dia gak mau ikut campur nih soal harta karun-harta karun ini gitu. Oh pernah ada pertanyaan dari rekan-rekan media ke Puan Maharani itu ya? Ke Ibu Puan. Bahwa memang Puan Maharani ya gak ada yang sanggut pahutnya gitu sama harta karun-harta karun ini gitu loh. Tapi pada akhirnya kan emang terbukti gak ada gitu loh. Tapi kenapa? Masih banyak orang yang percaya, Fari? Sederhananya karena orang butuh uang sih. Oh. Karena kalau misalkan ketemu pun, itu pasti bakal kalau dijual, emas kan gampang buat dijual. Jadi bakal cuan banyak gitu loh. Iya. Tapi berarti masih ada kaitannya sama si Bank Swiss ini. Nah kalau dari Bank Swissnya sendiri pernah ada confirm tentang hal itu gak sih Fari? Sejauh ini gak ada, tapi dalam literatur yang gue baca, itu tahun 1960 emang ada kerjasama antara Soekarno dengan Bank Swiss itu. Kerjasama itu yang artinya begini, Soekarno tahun 1960 lewat satu peraturan pemerintah pernah mengirim dana ke Bank Swiss untuk disimpan. Jadi misalkan dana proyek-proyek apa atau dana kementerian apa itu disisihkan untuk dikirim ke Bank Swiss sebagai, istilahnya kayak sebagai dana darurat lah. Istilahnya seperti itu. Nah, dari situ kemudian dihimpun-dihimpun, disimpan di Bank Swiss, terus total-total kalau gak salah triliunan, ratusan triliun. Nah, itulah yang kemudian jadi cerita yang menarik juga tuh, Ser. Ini yang jarang orang tahu juga sebetulnya. Dulu karena ada cerita yang tahun 1960 itu, Presiden Soekarno tuh pernah berburu juga tentang harta Karus Soekarno. Tapi ini beneran ya? Ini beneran? Beneran. Tadi kan kita udah bahas kalau misalkan itu dongeng tuh. Nah, kalau yang Bank Swiss ini beneran. Jadi totalnya ratusan triliun disebutnya dana revolusi. Dana revolusi? Ya, jadi itu kayak simpanan dana darurat lah buat pemerintahan Soekarno di tahun 1960. Tapi kan kita tahu tahun 1965 kan ada perubahan kekuasaan, terus Soekarno gak jadi Presiden, diganti sama Soekarno. Nah, beberapa tahun kemudian itu Soekarno melakukan pencarian terhadap harta Karun itu. Terhadap dana revolusi lah, yang ratusan triliun di Bank Swiss. Penyebabnya apa? Karena ada satu orang yang masih hidup nih saksi sejarahnya, namanya Subandrio. Subandrio itu adalah Menteri Luar Negerinya Soekarno. Dia ditahan sama Soekarno lah karena politik segala macem. Dia ditahan terus, Subandrio ini suatu waktu pernah bilang nih, ini gue tahu loh, nomor... Ngetaknya di Bank Sistu? Bukan, bahkan bukan letaknya. Nomor rekeningnya. Wah! Apa? Passwordnya itu dia tahu karena dia yang ngurusin. Itu kan dia Menteri Luar Negeri. Dia tahu tuh bilang kepada Soekarno, kepada media. Konon banyak yang ini juga apa? Banyak yang nafsirin juga itu segera tanda bergainingnya dia. Ya, kalau misalkan Soekarno mau duit nih, gue tahu rekeningnya tapi lu bebasin gue. Tapi di saat itu Soekarno, pada saat Subandrio ngomong begitu, Soekarno gak percaya lah. Tapi beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1987 atau tahun 90an, itu Soekarno buat satu instruksi presiden yang bertujuan intinya itu dia bilang, dalam instruksi itu ya, dia bilang negara itu harus nyari uang, pintar-pintar nyari uang lah. Salah satunya adalah berburu dana revolusi yang ratusan triliun ini tadi, yang disimpan sama Soekarno di Bank Swiss. Itu bener-bener dicari gitu. Ada menteri yang ngurusnya segala macam, ada yang percaya juga ada yang enggak gitu. Tapi pada sejarahnya, ceritanya, faktanya itu bener dicari gitu loh. Ada satu menteri namanya Azwar Anas, yaitu menteri kalau gak salah menteri, pokoknya menteri dalam negeri atau apa gue lupa gitu ya. Dalam satu biografinya itu dia pernah cerita kalau misalkan emang dia disuruh Soekarno, eh Soekarno sorry, untuk berburu dana revolusi Soekarno. Dia sampai terbang ke Bank Swiss dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, si siapa? Azwar Anas ini, si menteri ini, dia tetap gak tahu gitu loh. Dimana? Dimana gitu. Karena emang terbukti emang gak ada gitu dana revolusi atau harta karun Soekarno itu. Tapi Soekarno waktu itu gak mau tahu tuh. Pokoknya harus, harus nemu gitu ya. Apalagi kan di saat itu tahun 97, Ser, itu kan itu lagi krisis ya. Marah. Kalau misalkan kita dapat uang ratusan triliun, pasti kita untung banyak tuh. Apalagi untuk negara pada saat itu. Memang untuk si dana revolusinya itu ya. Tapi pada akhirnya emang gak ketemu gitu. Gitu lah. Ampere sekarang. Tapi emang terbukti gak ada juga. Harta karun 57 ribu ton itu atau dana revolusinya itu gitu loh. Gitu, Ser Liana. Jadi harus kita cari ini adalah satu orang pertama yang menyebarkan gosip harta karun Soekarno ini ya. Siapa? Itu gak ada yang tahu. Kita orang-orang sejarah juga gak ada yang tahu siapa yang memulai itu. Nah, dialah sejarah aslinya. Dia lah yang mencetak sejarah. Membuat prank sampai sekarang ya mungkin ya. Tapi kalau beneran Anda gimana ya Fary? Ya pasti untung banyak dong. Apa kita berburu harta karun abis ini? Boleh, yuk. Gue resign magang aja di Musi Embang Indonesia. Yuk kita berburu harta karun aja mending. Oke jadi kayaknya kita harus say thank you dulu karena aku sudah diperbolehkan magang di Musi Embang Indonesia. Jadi terima kasih banget untuk Musi Embang Indonesia sudah makan. Saya Danjika Fary untuk main-main kesini. Kayaknya habis ini siapa tahu ada. Kita cari dulu Fary. Yaudah yuk. Mas ya? Yuk. Ayo. Sekali-sekali mas-mas dia lah. Oke. Sekali-sekali mas-mas dia lah. Seidak. Soalnya Tom Siasbara, Sim 5-max, Sheidak Jika. Heir, Soalnya Tom Siasbara, Heir. Seidak Jika Ratshu,